Berikutnya ada kudapan manis berbungkus daun pisang nih Femmes, namanya botok roti khas Cirebon. Botok yang ini beda dengan botok orang Jawa yang berbahan ampas atau bungkil kelapa. Botok ini berbahan utama roti, santan, dan gula Femmes. Dinamakan botok kemungkinan karena asalnya dari Jawa yang identik dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus seperti pepes Femmes. Diperkirakan kuliner ini sudah ada sejak tahun 1800-an yang terinspirasi dari makanan barat dengan roti. Tapi tetap memiliki ciri khas Nusantara dengan penambahan santan. Dulu sih hanya orang-orang keraton saja yang bisa mencicipi kudapan manis yang satu ini Femmes. Kalau sekarang botok roti menjadi salah satu takjil incaran yang paling dicari untuk berbuka puasa saat Ramadan tiba di Cirebon. Rasanya yang manis dan cukup mengenyangkan bisa meningkatkan stamina selepas buka puasa. Nah, siapa tahu ada yang mau mencoba buat kuliner ini untuk Ramadan nanti. Boleh dipraktekan di rumah nih Femmes. Bahannya gampang Femmes. Selain roti, santan, dan gula, kita juga butuh telur untuk membuat adonan lebih padat. Bisa juga ditambahkan pisang sebagai pelengkap dan menambah rasa Femmes. Lanjut, potong-potong dulu rotinya Femmes. Oh iya, kuliner ini juga bisa dijadikan alternatif ketika punya roti tawar hampir mendekati tanggal kadar luarsa. Kalau sekiranya nggak bakal dimakan, daripada berjamur, bisa diolah jadi botok roti ini deh Femmes. Tinggal dicampur aja semua bahannya Femmes. Kalau punya, boleh juga ditambahkan daun pandan atau bubuk vanili biar aromanya harum. Semua tinggal diaduk sampai rata, lalu bungkus dia dengan daun pisang. Kebiasaan orang Indonesia menggunakan pisang sebagai pembungkus makanan bukan tanpa alasan Femmes. Daun pisang memiliki senyawa penting seperti lignin, alantoin, protein, dan polifenol yang berguna sebagai antioksidan. Yang paling pasti sih, membungkus makanan dengan daun pisang dicamping aman dari zat racun atau bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh. Selain itu, daun pisang juga mengandung senyawa polifenol yang bisa memberikan aroma yang sedap. Dan pastinya sih, murah dan mudah didapat. Setelah dikukus selama 30 menit, botok roti siap di Santa Femmes. Gampang kan cara membuatnya?